Hai Sobs, jangan ngaku Trader Jago kalau belum pernah nonton film ini. Spoiler Alert! Judul filmnya The Big Shark. Jadi film ini tuh tentang sekelompok investor dan trender cerdas yang gimana caranya dia pengen ngasilin keuntungan dari jatuhnya new home sales atau pasar perumahan akibatnya terjadi krisis keuangan global. Michael Burry, manager hedge fund yang cerdas, dia punya ide brilian buat mendeteksi tidak stabilnya pasar perumahan dan mutusin untuk masuk ke posisi short yang beresiko. Burry harus ngadepin banyak hambatan dari bank-bank besar dan rekan bisnis yang meragukan keputusannya. Tapi itu gak bikin dia menyerah Sobs. Dia tetap berpegang tengguh sama analisisnya yang mendalam dan berhasil menciptakan instrumen keuangan yang dikenal sebagai credit default swap atau CDS untuk mengelola resiko. Film ini juga ngasih tahu bahwa penting banget untuk selalu memperdalam ilmu tentang trading. Terus selalu siap hadapin ketidakpastian market yang gak selalu bisa diprediksi dengan akurat. Kita juga bisa lihat Sobs, bahwa penting banget untuk membaca pasar dengan cerdas pakai analisis fundamental dan teknikal yang baik. Kayak yang dilakuin sama tokoh-tokoh dalam film ini. Keren kan? Pelajaran utama dari film The Big Short adalah bahwa kesuksesan dalam trading gak cuma bergantung pada keberuntungan, tapi juga kecerdasan, kemampuan buat mengambil resiko yang terukur, dan kemampuan buat memprediksi pasar dengan akurat. Banyak banget kan pelajarannya? Ini film rekomen dan parah sih. Selain buat nambah ilmu trading, tokohnya juga menginspirasi. Udah deh, segitu aja spoil filmnya. Sisanya kalian tonton sendiri ya. Save dulu, biar gak lupa.